Kebupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kebupaten ini terletak di kota Watampone, yang dulunya juga merupakan salah satu kerjaan besar di Sulawesi Selatan. Kota Watampone telah menyimpan sejarah panjang dengan penduduknya, namun bangunan-bangunan tua yang penuh sejarah telah berubah dan beralih fungsi. Jadi, untuk di kesempatan kali ini, kita akan melusuri bekas bangunan-bangunan tua tersebut dan menjelaskan fungsi awalnya di zaman kerajaan. Saya sekarang berada di Taman Arupalakah, Watampone, Kebupaten Bone, yang dahulunya Taman Bunga, bahkan di zaman kerajaan disebut Taman Raja. Di sinilah dulu Taman ini fungsinya sebagai tempat pertemuan atau acara-acara kerajaan untuk ketika pembersihan-pembersihan barang-barang kerajaan atau kegiatan-kegiatan ada selalu diselenggerakan di sini. Dan di belakangnya, di sana, di seputar lapangan merdeka ini ada beberapa bangunan yang sudah ini. Di belakang dulu, di sana berdirilah istana Lapa Wawoi yang sekarang menjadi bola subie yang dipindahkan di dekat Jalan Dame. Kemudian di sekitar Jeng Mesium Lapa Wawoi sebelumnya itu adalah tempat rumah dokter Belanda kemudian ada kantor pos dan telegraf kemudian pada wilayah Tanah Bangkala itu ada tanah kosong kemudian ada pasar yang di sebelahnya rumah jabatan bupati yang sekarang menjadi rumah kemendang Koren dahulu adalah rumah dokter hewan dan di sebelahnya, dahulunya adalah rumah dari pekerjaan umum Belanda atau PU yang pernah mengerjakan sumpah labu antara poros jalan dari Makassar sampai Maros. Kemudian di sebelahnya yang sekarang bangunan itu diruntuhkan itu bekas rumah Andi Pangeran Petarani ketika menjadi amtenar di Bonek pada zaman kerajaan dan kemudian di belakangnya, di sampingnya lagi ada gereja yang dibangun oleh salah satu residen Immanuel dan di sampingnya ada kantor anjen itu dahulu ada sebagai rumah jabatan asisten residen kemudian di sampingnya adalah rumah jabatan militer Belanda pada zaman itu dan kemudian tangsi atau sekarang menjadi Koren 141 dan beberapa rumah arung, kalau tidak salah rumah CG yang berada di sekitar salah satu rumah jabatan yang sekarang menjadi rumah staf kemendang Kodim dan kemudian di belakangnya yang sekarang menjadi kafe itu bekas rumah kepala penjara jabatan Belanda ini rumah-rumah mespe, ini rumah-rumah tentara militer dulu sini semua nah, yang ini 1910 ini pertama sekolah di Bonek sekolah Belanda, High S ini dulu sebelumnya adalah istana Raja Bonek Lama Paseling sini kemudian dijadikan sekolah di sini banyak ada pohon beringin kok ya di kabuk bola-bola Belanda lah enggak bisa saya ada salah satu sini rumah anu anu NU di sini bekas rumah Raja Bonek terakhir Pak Benteng nah ini yang sudut bekas hotel pertama di Bonek ini-ini yang sudutin bekas hotel ini hotel pertama di Bonek kemudian rumah-rumah di sini bekas pemakaman Belanda yang ini ini sepanjang toko ini sampai sudut nah inilah ini bekas jadi rumah mes Belanda yang itu kok tidak salah ini bekas Cina punya untuk anu konfoy kalau tidak salah itu pengusaha besar diambil oleh ahli Belanda ini namanya kan Belanda dulu sampai di sudut ini dulu rumah-rumah bangsawan dulu kemudian masuk Cina berubah lah bangunan ini masih asli ada beberapa asli dan ini dulu bekas benteng benteng dulu sini ini pasar pasar dan setiap pinggirnya itu ditumbuhi pohon beringin makanya adalah salah satu diwadikan sebagai jalan beringin belok kanan belok kanan kemudian di sini yang sudut ini rumah yang ini sudut bekas bioskop ini bekas bioskop dulu namanya selalu dibilang komedi kita buka ini komedi disini disini pasar dulu di jaman mulai dari jaman kerajaan Raja Boni ketiga sudah ada pasar dan disinilah pernah berdiri ketika dipindahkan bola sobak dari rumah jabatan bupati berada di wilayah ini itu sekitar tahun 192 1910 di tempat itu dulu pertama Marsose itu disini kemudian pernah dipakai 5 penyuki ketika dia dilantik menjadi raja disini dia sempat untuk pertama kalinya berganti pakaian sebagai raja dan turun dari sini dan berjalan kaki untuk mengikuti upacara pelantikan dan di depan ini yang sekarang di depan pasar ini bekas yang sepanjang toko ini bekas rumah istana atau istana Latamah Songa yang kemudian setelah itu diambil alih oleh Latamah ini sampai ke belakang dan berdampingan dengan masjid launnya kemudian setelah itu ini adalah bagian dari dulu sebelum ada Cina itu bagian dari istana dari 5 penyuki dan jalan kelapa ini adalah jalan yang pertama di bone termasuk jalan tertua di bone untuk menghubungkan dari matua ponceng kampung ponceng ke kampung yang ada di wilayah Tanah Teriawa disinilah rumah sebelah kanan ini bekas beberapa rumah anak daripada Andima Penyuki salah satunya buah apok buah peren ringi disini buah saw ini adalah bagian dari istana daripada istana Mapa Penyuki kemudian belok kita belok kiri ini bekas kandabendi ini bekas tempat ketika pasar ini ini adalah bekas di belakang halaman istana Latemasonga yang sering masyarakat berkumpul ketika acara Ramadan atau Idul Ahda untuk memberikan ucapan kepada Sang Raja inilah Masjid Tua kemudian disinilah jalan inilah tempat bermungkin beberapa ulama-ulama sehingga kampung ini sering disebut kampung Arab atau bilang kampung Masjid karena banyak ulama-ulama pada saat itu salah satunya juga ini ulama-ulama terkenal pas di ujung jalan ini berdirilah pernah berdiri istana Fatima Bandri yang sering digelar golam per-e yang berwarna putih pas di ujung jalan ini dan ada salah satu fotonya ketika putrinya yang usia 13 tahun diduga berdiri tepatnya di sekitar dekat tiang listrik ini waktu itu ya sutrarum karena papar satu ini adalah kebunnya ini dan disinilah dulu beberapa rumah-rumah di sekitar Fatima Bandri rumah kerabatnya yang dekat tinggal dan di belakangnya adalah benteng bonek dan sekitar ini disinilah pernah ada sumur dari Fatima Bandri yang sekitar ini jadi hampir makanya disebut jalan utama karena jalan ini salah satu jalan yang pernah menjadi jalan protokol di kabupaten bonek ini masih utuh dia punya ini itu kantor residen di belakangnya kantor ada pitu kalau ini rumah asisten residen ini ini masih utuh rumahnya ini sama dengan rumah dulu di rumah jabatan pelan-pelan kalau bisa singgah maksudnya pelan-pelan itu rumah asisten residen dan itu mirip rumah yang di rumah jabatan dulu yang di rumah jabatan rumah residen ini kantor militer dan bekas rumah militer Belanda ini jalanan ini bekas dulu gudang senjata gudang misiu gudang peluru Belanda di jaman Belanda mungkin cukup untuk konten kali ini semoga bermanfaat jika ada kesalahan mohon dimaafkan tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar mari berwisata sejarah dan budaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih terima kasih Terima kasih.